Oke, jadi mohon maaf ini slide-nya semuanya pakai bahasa Inggris, padahal kita sebetulnya seorang orang Indonesia harusnya pakai bahasa Indonesia, dan diaspora saya itu kan diaspora Indonesia, tapi oke, makanya saya bicara pakai bahasa Indonesia. Yang ingin saya tekankan di sini, dalam hal konservasi, yang dikonservasi itu apanya? Sering kita berpikir bahwa konservasi itu hanya menyangkut masalah fisik, tapi saya pikir yang paling penting dalam hal konservasi itu adalah konservasi dari makna. Jadi istilah significance, itu kalau diindonesiakan mungkin istilah yang paling tepat itu makna. Nah makna itu tentu bisa bersifat tangible atau intangible. Tapi yang penting juga bahwa konservasi yang kita lakukan ini dalam rangka profesi kita sebagai arsitek. Artinya apapun yang kita lakukan selalu bersifat baru, new intervention. Pada konteks yang punya sejarah. Jadi keunikan dari desain, studio yang dilakukan di sini adalah tadi menyangkut bagaimana kita bisa mempertahankan atau melestarikan makna melalui intervensi baru. Intervensi yang belum ada sebelumnya. Kita mulai dengan definisi dulu. Biasanya kalau kita menyangkut masalah desain, itu selalu dalam hal konservasi. Yang dipersoalkan selalu otentisitas atau originalitas. Ada perbedaan sebetulnya antara yang orisinal dan otentik. Otentik itu adalah quality of being real or true. Jadi penekannya adalah pada truth, pada sesuatu kejujuran. Memang aslinya begitu. Tidak pakai kosmetik. Nah original itu tentang novelty. Sesuatu yang tidak biasa. Jadi kita yang akan bahas di sini, dalam hal konservasi ini, yang kita mau preservasi makna itu adalah yang otentik, bukan yang orisinal. Tidak harus orisinal. Tidak harus unusual atau novel. Nah dari sana, unsur kedua yang penting dalam hal konservasi adalah masalah continuity. Continuity, kesinambungan, sesuatu yang tidak terputus dari dulu sampai sekarang. Artinya kita tidak hanya berpikir soal masa lalu. Ini bukan soal nostalgia. Ini bukan soal impian masa lalu. Tapi ada kaitannya dengan impian masa depan. Kalau dalam bahasa Inggris itu continuity terjemahnya unbroken and consistent existence or operation of something over time. A state of stability and the absence of disruption. A connection of the line of development with no sharp bricks. Jadi semuanya smooth. Jadi intervensi yang kita lakukan yang baru terhadap yang lama itu adalah memberikan, memendorong pada kesinambungan tadi. Ini salah satu contoh yang sering saya pakai. Itu soal masalah authenticity dan kontinuitas. Itu kasus Ise Shrine di Jepang. Dianggap sebagai anunya. Sing bau reksone lah. Jawa itu ya. Bahasa Jawa itu di Jepang. Yaitu dari kuil dari penjelmaan Dewa Matahari. Kemudian akan diteruskan tradisinya kepada kaisar-kaisar Jepang. Jadi maknanya memang paling dianggap paling dalam dan paling tua. Dan paling otentik dari sisi spirit, Japanese spirit. Gambar yang paling kiri itu bangunan baru dan bangunan lama, side-nya itu dua berdampingan. Setiap 20 tahun, side yang sebelah salah satunya akan dihancurkan. Kemudian side berikutnya akan dibangun sama sekali baru. Kondisinya kayak gambar yang sebelah kanan itu. Gambar yang sebelah kiri itu hanya kejadian dalam satu hari itu. Pada saat sebelum dihancurkan. Pagi hari sebelum dihancurkan. Yang sebelah kanan yang kelihatan lebih tua itu akan dihancurkan sama sekali. Itu lalu diganti dengan bangunan kecil gitu. Hanya sekedar sebagai penunggu tanah itu. Nah dari kasus ini kelihatan bahwa otentisitas itu bukan masalah materi. Karena bangunan yang baru, yang kedua, yang sebelah kanan itu, yang side yang baru itu dibangun dengan material yang 100% baru. Tapi caranya, tekniknya, konstruksinya, pakemnya, itu yang dijaga. Kayak dibikin klon. Tapi klon itu harus bukan dengan cara pake mekanik, tapi dengan cara pake kraft. Sehingga orang Jepang dituntut untuk melakukan regenerasi. Mendidik generasi tukang, arsitek yang baru, untuk bisa melakukan hal tradisi, menjalankan tradisi, membangun. Seperti nenek moyangnya sejak ratusan tahun yang lalu. Nah saya pernah ke sana lalu beberapa tahun yang lalu, sebelum COVID, ya sekitar ini, Oktober 2013, dan kebetulan bisa bertemu dengan Master Carpenternya. Undakinya gitu. Saya tanya, apa benar 100% plek? Terus dia bilang, ini rahasia kami. Memang pakemnya benar. Semuanya autentik. Tidak ada yang berani kami rubah, karena itu sakral. Tapi sebagai arsitek, ada perubahan-perubahan yang sengaja kami masukkan di situ. Sebagai signature. Tapi itu tidak kelihatan, hanya kami yang tahu. Nah sehingga kita melihat di sini, bahwa yang namanya autentisitas itu tidak harus fisik. Tapi bisa menyangkut makna. Kalau kita ambil contoh arsitektur modern, karena saya diminta juga untuk membahas bangunan arsitektur modern, karena mahasiswa juga melakukan intervensi terhadap BNI di Kota Lama, kemudian gedung pola, yang kaitannya dengan karya silaban. Nah, conserving modern heritage itu menimbulkan persoalan sekarang. Karena ada persoalan teori menyangkut soal autentisitas tadi. Arsitektur modern itu memang tidak diniatkan untuk menjadi heritage, sebetulnya. Kalau ada istilah modern heritage. Kan namanya juga timeless ya. Kalau filosofi modernisme itu, timeless. Kenapa kok tiba-tiba kita kait-kaitkan dengan history? Sesuatu yang menyangkut waktu. Heritage. Kemudian sesuatu yang selalu berubah, yang fungsional. Fungsi kan tidak mungkin terus sama. Kenapa kok itu di-conserve? Modernity kok bisa di-conserve? Lalu juga ada masalah ideologi. Bukan hanya menyangkut soal fungsionalismenya atau estetiknya. Tapi juga menyangkut misalnya kaitannya dengan industrialisasi, kolonialisme, misalnya komunisme, kapitalisme, istilah-istilah ideologi itu ikut masuk ke dalam apa yang disebut modern architecture. Lalu ada juga masalah rational-emotional narratives, menyangkut top-down, bottom-up narratives. Saya coba kasih beberapa contoh yang paling gampang. Ini menyangkut masalah teori tadi. Menyangkut frozen sama living heritage. Harusnya modern architecture itu selalu hidup. Kalau dia rusak ya harus diganti. Makanya ada yang namanya spare part. Ya kan dibangun dari industrial material kayak kacanya pecah ya diganti. Anunya logamnya karatan rusak ya gitu ganti. Ini ada kasus rumah IMS. IMS itu kan tokoh terkenal, desainer terkenal Amerika. Rumah ini diwariskan kepada Getty Conservation Institute di Los Angeles. Terus oleh Getty rumah itu dicopoti, terus dipindahkan site-nya ke tempat lain. Jadi dari sisi autentisitas sebetulnya tempatnya sudah tidak, konteksnya sudah berubah. Nah kedua, rumah itu terdiri dari dua bagian. Ini, ini knockdown, sistemnya knockdown. Di tengahnya itu ada rumah bagian depan dan bagian belakang. Kemudian ada kodiat di tengahnya. Nah rumah yang bagian depan ini adalah rumah yang di preserve seasli mungkin. Besinya, kacanya, segala macam. Kalau rusak diganti dengan baran yang sama, dengan teknik yang sama. Karena dibuat sebagai museum untuk koleksi IMS. Bahkan buku, furniture, segala macam itu ada di dalam ruangan itu. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Orang hanya bisa lihat dari luar. Karena seudaranya dikontrol. Wah pokoknya luar biasa yang sebelah kiri itu. Itu dibekukan, frozen. Nah sementara rumah yang bagian belakang itu tidak dibekukan. Itu dijadikan kantor yayasan IMS. Ada dapur tiap hari bikin kopi. Kemudian tempat cuci, tempat tidur, untuk arsip. Nah akibatnya apa? Kalau kita lihat, sebagai satu kesatuan, yang sebelah kiri dan kanan itu yang satu itu kayak dibotoks. Tidak pernah tua. Kayak dijadikan mumi. Asli, autentik 100%. Yang sebelah kanan itu aging. Artinya dia jadi tua, jadi wear and tear, diganti segala macam. Sehingga muka kiri seolah-olah dibotoks, muka kanan itu tidak. Dibiarkan keriput, dibiarkan hidup. Nah ini kan jadi persoalan sekarang. Mana sebetulnya yang pendekatan yang benar? Apakah konservasi itu yang kiri? Dijadikan dibekukan. Apakah yang kanan yang dibiarkan hidup? Dan dua-duanya benar. Dua-duanya itu conserve, conservation. Nah ini menjadi persoalan. Jadi arsitektur itu sebetulnya kalau kita belajar di sini, arsitektur modern itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang frame, istilah saya itu. Frame, framework. Sekarang kita ambil contoh lain. Masalah ideologi. Yang paling gampang itu ini, gedung merdeka. Asalnya itu namanya Societet Concordia di Bandung. dibangun intensinya adalah niatnya untuk jadi tempat hiburan sinyo-sinyo, nonik-nonik, dilayani jongos-jongos Sunda atau Jawa yang sebagai kehidupan kolonial. Seperti yang di kanan itu, dansa, dansila, kemudian pesta. Pokoknya itu mewakili sifat yang amat kolonialis. Namanya juga Societet Concordia. Narasinya itu. Tapi kemudian, Bung Karno memilih tempat itu. Kita tahu Bung Karno itu kan amat anti-kolonial. Anti-imperialisme. Bahkan keluar dari PBB. Kemudian menyatakan membentuk gerakan non-blok. Nggak mau terlibat kiri atau kanan. Very nationalist. Menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika pertama, negara-negara yang baru merdeka itu, di tempat yang sama. Sebenarnya tidak ada perubahan mendasarnya. Perubahannya itu ya hanya interiornya dirubah. Yang tadinya tempat dansa-dansi, kemudian dijadikan tempat kongres utama. Kemudian yang ruang biliat, restoran, segala macam itu, kemudian dirubah jadi sesuatu yang kaitannya dengan konferensi itu. Nah sekarang menjadi museum. Namanya dirubah menjadi gedung merdeka. Bukan lagi associated concordia. Jalan yang ada di depannya, yang tadinya kerota poswek, jalan raya pos menjadi jalan Asia-Afrika. Jadi dengan melakukan minimum intervention, narasinya berubah 180 derajat. Dari yang amat kolonialis menjadi amat anti-kolonialis. Tanpa harus menghancurkan bangunan itu. Jadi konservasi bisa hanya dengan mengubah narasi. Mengubah fungsi. Fungsi kurang lebih cangkangnya sama. Mungkin ditambah sekat ini, sekat itu. Contoh lain ini menyangkut isu lain soal etik. Soal appropriateness. Soal fungsi ini sebetulnya. Di Singapura itu ada bangunan dekat Sentosa. Itu power station. Itu dari tenaga batu bara. Batu barunya diimpor, kemudian dibakar, kemudian dijadikan tenaga listrik. Tahun 24 sampai 27. Kemudian karena teknologi berubah, tutup. Karena listrik diimport dari Malaysia. Dan dirubah dengan tenaga gas, bukan tenaga batu bara lagi. Tahun 62 ditutup, kemudian dianggur, kosong, terus dijadikan gudang, lalu ditinggalkan. Jadi sebetulnya ini sudah hampir habislah. Harusnya didemolis. Tapi bentuknya masih bagus, masih kuat. Akhirnya dikonversikan menjadi nightclub. Restoran, nightclub, kehidupan malam, segala macam. Baru tahun 2009 itu dinyatakan sebagai national monument. Karena mewakili narasi tentang modernisasi tentang sesuatu. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menilai perubahan fungsi. Tentu ini bangunan kosong, tapi nilainya tinggi. Jadi secara ekonomi harus bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Yang paling gampang adalah untuk jadi tempat kasino, tempat nightclub, tempat yang banyak ada, dan sadansi, segala macam. Tetapi apakah narasi ini yang diwakili oleh fungsi entertainment dan nightclub tadi sesuai dengan narasi aslinya? Analasi aslinya dari Sinsin Power Station. Nah, berarti dengan gedung merdeka. Gedung merdeka itu memang membalikkan antara kolonialisme dan anti-kolonialisme. Jadi narasinya adalah menyangkut soal ideologi, menyangkut soal kemerdekaan, soal kolonialisme, politik, narasi politik. Nah, kalau ini kan beda. Yang satu, menyangkut modernitas, menyangkut scientific, menyangkut segala macam, tapi dikaitkan kepada sesuatu yang kayak begini. Ini menyangkut masalah etis. Sampai akhirnya, mereka menyadari bahwa kalau ini disebut sebagai national monument, tujuan monumen itu adalah untuk pendidikan, sehingga generasi berikutnya bisa memahami makna dari modernitas segala macam dari sejarah tentang teknologi yang ada di Singapura, kok ternyata jadi nightclub, gitu. Itu dianggap tidak benar, kontraknya tidak ditelanjutkan, akhirnya direnovasi dan dibuka untuk tender supaya bisa masuk perusahaan, kantor atau apa. Dan kebetulan Dyson, Dyson itu yang membuat kipas angin yang amat modern dari Inggris itu mau cabut dari EU, dari Eropa, karena kondisi ekonomi dan pasar tidak bagus dan mereka masuk ke pasar di Asia. Akhirnya mereka mau nyewa ini untuk jadikan global headquarters di situ. Nah, kita lihat bahwa fungsi daripada dijadikan nightclub, dibandingkan dengan menjadi kantor pusatnya perusahaan teknologi yang bikin kipas angin ini, mungkin ini masih lebih cocok. Jadi itu soal pemilihan fungsi. Masalah lain itu masalah integritas, fisik atau arsitektur. Ini di Singapura lagi, ini ada dulu ada sinema, KT, termasuk yang amat penting pada tahun 37-41 sebelum perang. Tempat soal gaya hidup, soal teknologi perfilman, soal entertainment. Itu artiko, itu semua dibikin dimiliki oleh bangunan ini. The first skyscraper in Malaya, the first aircon cinema in Singapore. Sampai pada saat perang, dia berubah menjadi Japanese Propaganda Office, berubah jadi headquarter setelah perang selesai, menjadi markas besarnya Supreme Elite Commander, General Mountbatten, menggunakan ini sebagai kantor pusat pemerintahan, dan baru dinyatakan sebagai National Monument tahun 2003. Tapi antara Perang Dunia Kedua sampai 2003 terjadilah yang sebelah kanan ini. Dia jadi restoran tahun 48, dia jadi hotel tahun 54, jadi kantor tahun 70, dan tahun 2000 itu jadi shopping mall. Jadi sebetulnya bangunan ini tidak mengalmi terlalu banyak perubahan sampai tahun 70, sampai tahun 2000, tapi begitu tahun 2000 dibutuskan untuk jadi shopping mall, ya harus dijebol. Dan arsitek yang diminta untuk menjebol itu adalah Paul Tangge, anaknya Kenso Tangge. Tapi pada saat proses itu sudah mulai akan dibangun, baru sadar orang Singapura ini, pemerintah, bahwa oh ini penting, ini National Monument harusnya. Baru ketahuan nih fakta-fakta sejarah yang sebetulnya. Mereka sudah tahu tapi tidak dianggap penting. Jadi bagaimana cara komprominya? oh ya sudah kalau gitu, kalau gitu kita selamatkan aja yang masih bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan hanya fasad ini. Jadi fasad ini aja yang dianggap sebagai National Monument, sementara belakangnya, ya sudah, apa boleh buat karena itu tanah swasta. Sebab kalau ini sampai dibatalkan kontraknya, pemerintah bisa disyu, bisa dituntut, pasti kalah. Karena tidak bisa setelah ada proses peralihan hak segala macam. karena ini bagian bangunan swasta. Itu yang menjadi masalah bahwa tidak integral lagi bentuknya. Jadi kalau kita lihat secara fisik orang yang gak ngerti sejarahnya, bagaimana melihat gambar yang di bawah itu malam hari itu misalnya itu, lalu bisa punya asosiasi National Monument dan punya asosiasi pada soal bioskop yang pertama, skyscraper yang pertama, aircon, segala macam yang ditulis di sebelah kiri itu. Ilang seluruhnya. Jadi secara fisik ini tidak integral lagi. Nah ini saya kasih contoh bagaimana caranya sebetulnya untuk mengevaluasi signifikan. Jadi misalnya Anda diminta untuk mengevaluasi gedung pola atau mengevaluasi katakanlah Chandranaya gitu ya di Jakarta. Apapun bangunan apa. Itu bisa dengan diagram yang sederhana ini. Sebutnya butterfly diagram. nomor satu itu dari sisi emosi, nomor dua itu dari sisi rasional. Emosional itu bisa juga pendapat para masyarakat umum yang sebelah kanan itu expert. Bisa wawancara terus segala macam. Nah, kita bisa mulai dari masa lalu. Kemudian melihat masa kini, kemudian masa depan. Yang tangan kiri ini, tangan kanan, ada enam lengan ini, itu seperti spidergram. Kayak diagram laba-laba, jaring laba-laba. Tengah itu nol. Sini titik tengah itu nol. Kemudian yang di sini, yang di bagian tangan ini yang paling ujung luar itu besar, katakanlah lima gitu. Kemudian empat, tiga, dua, satu, nol. empat, tiga, dua, nol. Empat, dua, satu, kayak skala. Kita coba dari survei, dari big data analisis, dari wawancara, segala macam, menyimpulkan masa lalu atau memori secara emosional yang dimiliki dari bangunan itu besar atau kecil? Kalau itu memang besar, ya memang penting. Kalau nggak terlalu besar, ya kecil. Berapa skalanya bisa diukur kurang lebih, apakah di sana atau di tengah atau di tengah atau nol. masa kini emosional itu artinya love. Apa orang masih mencintai itu, menyukai itu, suka banget. Atau ya nggak terlalu suka, hilang, suka nggak masalah. Yang sebelah kanan, itu yang emosional masa depan itu happiness. seandainya itu bisa dipertahankan dan masih ada untuk ke depan, saya pasti akan lebih bahagia daripada itu. Hilang, tidak merasa kehilangan. Itu tidak merasa kehilangan berarti ya nggak penting rasanya. Nggak akan menimbulkan tambah kepada kebahagiaan. Tapi kalau itu misalnya ada, itu akan sesuatu yang amat membahagiakan. Itu dari si emosional. Yang si rasional, yang masa lalu itu history. Faktual, sejarah, empirik, history. Kalau present, rasionalnya, kita lihat kondisinya. Kondisinya kalau sekarang sudah jebol, ya itu berarti sudah jelek. Memang sudah tidak diapresiasi secara rasional. Tapi kalau kondisinya masih terpelihara, walaupun sudah berubah bentuk, tapi masih dipertahankan, ya itu berarti maksimal. Kemudian masa depan, rasional, itu nilai universalnya apa, value-nya apa. Nah kalau kupu-kupunya itu gemuk, kiri-kanan, itu ideal. Dalam bangunan itu. Kalau suatu bangunan, katakanlah masa lalunya itu kecil, historinya juga kecil, masa sekarang kecil-kecil, ya itu berarti sudah lupakan saja, mau dibongkar, ditemolis juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya sebelah kiri sayapnya besar, artinya masyarakat secara emosional mencintai dan menyukai itu, tapi kondisinya jelek, yang kanan, historinya kurang, ya kita harus melakukan riset, kita harus melakukan pendidikan, kita melakukan renovasi, konservasi, dan lain-lain. Kalau yang rasional ini menurut para ahli perlu di-preserve, tapi masyarakat umum yang sebelah kiri tidak terima, ya nggak ngerti apa-apa, mungkin kita perlu kampanye untuk memberikan kesadaran. Jadi ini adalah satu tools untuk menilai soal derajat dari signifikan itu. Nah kalau mau lebih detail, itu bisa lihat, kenapa kriteria untuk bisa prinsip-prinsip untuk melakukan konservasi dari berbagai negara. Kalau English Heritage, itu biasanya punya ini, punya prinsip historic environment is a shared resources. Kemudian everyone should be able to participate in sustaining historic environment. That's understanding. Jadi ini adalah kriteria-kriteria yang dikembangkan di Inggris. Urban Redevelopment Authority di Singapura, simple, minimum retention, sensible restoration, Calvary Pair. Ini hanya menekankan dari sisi fisik. Kanada, Ontario, itu tentang respect, respect, respect. Lihat, respect, respect. Hormat. Harus kita punya rasa etik, rasa hormat terhadap yang tua terhadap bangunan itu untuk melakukan perubahan apapun. Kemudian masuk di sini reversibility. Harus bisa karena dalam rangka merasa mempertahankan atau hormat kita terhadap bangunan itu, apapun yang kita lakukan terhadap bangunan intervensi itu harus bisa di-reversible, harus bisa dibalikkan ke asalnya. Kemudian dari, ini macam-macam, saya nggak akan baca secara detail, tapi nanti bisa dilihat sendiri bahwa semua elemen ini sebetulnya penekanannya adalah kepada melestarikan makna tadi. Dengan segala macam cara dan masih membolehkan perubahan. Tidak harus tidak berubah. tapi bisa membuat intervensi yang baru, yang amat berbeda dengan yang lama, dengan intervensi baik itu di luar atau menyentuh bangunan atau sampai ke dalam bangunan, tapi dengan prinsip-prinsip ini. Ini bisa dianggap sebagai checklist kalau mau benar-benar holistik. Saya coba kasih contoh yang lebih detail. Bagaimana conservation guidelines yang diterapkan di Singapura? Buildings should not be altered or parts or it demolished if they can be preserved in the original condition. Tentu ini pasal karet dalam undang-undang itu. If they can be preserved itu apa? Apakah dia misalnya menjadi tidak aman, menjadi membahayakan, strukturnya menjadi lemah, maka apakah itu masih bisa dipertahankan? Kalau orang niatnya memang mau menghancurkan, si yang punya rumah ingin bangunannya itu dijual, kemudian dapat uang untuk dibangun jadi shopping mall, mungkin dia bangunan tuanya gampang dipecahin aja itu kacanya gentingnya yang di atas, supaya kalau hujan rembes ke bawah, lalu lantainya membusuk, lalu bangunan itu menjadi tidak safe. Misalnya begitu. Bisa disabotase lah. Tapi pada kenyataannya, kalau memang itu memang masih terpelihara baik bersama seharusnya kalau masih bagus jangan diutik-utik. Kalau mau upgrading and adapting a building to a new use, the existing structure must be retained. Minimal strukturnya yang harus di-retain. Dan untuk menjaga sebuah struktur itu tidak rusak, itu harus diperkuat, direparasi kalau rusak, diperbaiki. dan cara dalam memperkuat dan memperbaiki itu harus in the most sympathetic and unobstrusive way and using original methods and material. Ditambah lagi pasar kalat di sini. Wherever possible. Kalau nggak mungkin ya jangan maksa. Kemudian selective replacement should only be considered when absolutely necessary. Total reconstruction goes against accepted international conservation practice. ini sudah jelas disebutkan bahwa total reconstruction artinya bikin barang palsu. Sesuatu yang istilahnya itu new antique. Barang antique tapi kan banyak itu barang dari Cina itu kalau kita beli guci-guci antique itu benar-benar dari zaman Ming dynasty. Itu mungkin dulu dibuat setahun yang lalu tapi kemudian dengan teknik untuk supaya kelihatan tua kita bisa mendapat penggunaan itu. Jadi itu bukan konservasi kalau kita bikin sesuatu yang persis kayak yang lama tapi kemudian bentuknya sebetulnya 100% materialnya baru. Dan perlu ada riset konservasi facilitate the proper execution. Jadi harus ada inventory documentation investigation istilahnya itu kalau kita seperti di kedokteran itu sebelum melakukan operasi sebelum melakukan cangkok jantung kan harus ada tes laboratori ada MRI ada X-ray jadi seluruh data itu harus sebanyak mungkin sebelum kita melakukan intervensi. Dan technical aspect and process of the various activities must be documented at every stage. Harus dicatat apa itu perubahannya. Sama persis kita melakukan dalam proses pengobatan. Kita punya sejarah medical history kalau di dokter itu. Jadi kita pernah dioperasi ini, pernah patah kaki, pernah kena masalah kolesterol, pernah dikasih obat ini, alergi terhadap itu. Catatan itu seluruh harus disimpan. Jadi dokumentasi itu adalah bagian yang paling penting dari proses konservasi. Dan ini ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Three R principle, maximum retention, sensitive restorations, and careful repair. Dasarnya apa? Respect. Hormat. Bahwa kita itu menghormati bangunan itu sebagai sesuatu warisan. Saya sering pakai istilah amanah. Kenapa kita akan teruskan pada generasi yang akan datang. Itu bukan milik kita saat ini, tapi milik yang akan datang. Jadi kita harus beliara secara hati-hati, secara baik-baik. Kemudian reparasi itu harus restorasi ataupun harus beyond facade. Jangan hanya mukanya saja. Quality restoration goes beyond simply preserving the facade or the external shell of building. It must retain the inherent spirit. Spirit yang dikandung di dalamnya. maknanya intensi dari arsitek aslinya. Sejarah yang dimiliki layers of history yang dimiliki oleh bangunan itu original ambience of the building. Istilahnya ambience, suasananya. Tadi suasana industrial kayak power station tiba-tiba jadi nightclub. Itu kan sama sekali berubah. Sebelumnya itu misalnya kapel atau gereja terus kemudian dirubah jadi katakanlah jadi nightclub atau jadi restoran. Sama sekali berlawanan. Ambience-nya. This requires an appreciation and good understanding of the architecture and structure of the traditional buildings. Terutama menyangkut bangunan yang sudah mempunyai banyak sejarah, banyak tradisi. Require good management and side practices. Semua kaitannya kepada kehatian-hatian tadi. Ada yang namanya tujuh level. ini prinsip banyak makanya repot menyangkut bangunan konservasi itu. Lebih baik didemolis bikin sama sekali baru yang enggak pusing. Tapi kalau memang benar-benar memang mau merawat memang harus masuk ke detail-detail yang amat riwoh. Satu, maintaining the essential character of the building. Dua, preventing further deteriorations. Dibikin sebagai pengawetan. dengan cara apapun, sehingga kalau misalnya ada kelembapan dari fondasi naik ke atas, bagaimana bisa memotong kelembapan itu? Dengan teknik apa yang tidak kelihatan, karakternya tetap terlihat dari bangunan itu. Misalnya bangunan itu ada di daerah gempa, yang nanti saya kasih contoh di Jepang. Bagaimana menyelamatkan bangunan itu supaya kalau ada gempa besar itu tidak roboh. mungkin tekniknya harus dipotong itu fondasinya dikasih peredam gempa. Itu salah satu cara consolidating the fabric of the building. Kalau misalnya ada yang retak, ada perlu ada siar dilatasi tadi yang tidak ada, mungkin kita harus tambah dilatasi itu. Misalnya itu retak harus diperbaiki. Misalnya kuda-kudanya sudah atau balok-balok penyangga lotengnya sudah membusuk ujung-ujungnya, itu harus dibereskan supaya itu bisa lebih kuat. Kalau misalnya tanahnya longsor, keser, mungkin harus ada perubahan atau penataan penguatan site. Restoring building to original design and materials. Karena selama puluhan tahun, ratutan tahun dari sejarah itu ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Jadi sebisa mungkin di-restore kepada referensinya kepada original design and material. Rehabilitating the building without destroying character. Replacing missing significant features of the building. Ada sesuatu yang hilang, itu harus diperbaiki atau ditambah. Rebuilding severely damaged parts of the building. Kalau ada yang sudah rusak, ya harus dibangun. Nah, saya akan langsung kasih beberapa contoh. Bagaimana mempersever intangible significance? Contoh paling jelas itu ini. September 11, Twin Tower hancur. Nah, cara untuk mempersever memori itu yaitu dengan membiarkan site itu jadi tempat yang kosong. Tidak dikasih lagi bangunan di situ. Pengganti dari Twin Tower, one trade world center, dibangun di sebelahnya. Lebih tinggi lagi. Bentuknya hanya satu bangunan, bukan dua. Sementara footprint-nya yang di-preserve. Dan footprint itu ya lubang itu. Lubang itu dikasih nilai simbolik lagi. Dengan intervensi baru misalnya dibuat sebagai air terjun. Air terjun itu kan simbol dari atas jatuh ke bawah. Kemudian masuk ke dalam lubang. Jadi footprint, air terjun, kemudian nama-nama yang diukir korban itu di sekeliling tembok di sekitar itu dipakai untuk mengingat lagi kepada peristiwa September 2001 tadi. Dan di dalam, di bawah tanah itu nanti ada tempat parkir, ada fasilitas, ada museum, segala macam. Nah, museumnya nongol di sebelah sana. Hanya satu bagian bangunan baru bentuknya kayak segitiga ini itu museumnya. Sisanya dijadikan landscape. Kenapa? Karena itu dijadikan taman ruang terbuka kota yang setiap tahun dilakukan upacara dan memorial di situ. Lalu Santiago Calatrava bikin MRT subway station di sebelah sana. Bentuknya seperti tulang, seperti burung yang jatuh dari atas. Ini banyak simbolisme-simbolisme baru yang memperkuat interpretasi dari site itu. Makna dari tragedi yang terjadi di situ lewat kekosongan tadi. Namanya juga diganti menjadi ground zero. Zero itu nol. Nol kosong. Void. Jadi penamaan lagi juga ada kaitannya dengan tadi sama seperti gedung merdeka dari Societet Concordia. Saya beri contoh lain lagi kriteria untuk good culture conservation menurut UNESCO. Ini dipakai oleh Juri UNESCO Asia Pacific Award untuk menentukan pemenang yang dianggap sebagai proyek yang layak untuk diberi penghargaan dan dijadikan contoh. nomor satu itu understanding the place. Yang kedua itu adalah menyangkut masalah teknis dan yang ketiga itu impact secara sosial dan policy atau kebijakan. Artinya dalam hal pembelajaran dan impactnya kepada policy. Yang pertama understanding the place itu menyangkut konteks, pemahaman konteks. sebagaimana proyek konservasi itu bisa memperkuat heritage values atau makna-mana heritage yang terkandung di sana dari tempat itu. Jadi untuk convey the spirit of place. Jadi bukan hanya place making, bukan hanya place branding, tapi sebetulnya continuity of the spirit of the place. Karakter dan personalitas atau memori yang terkandung dalam site itu. kemudian how well the conservation and restoration work interprets the property cultural, social, historical, and architectural significance. Kemudian yang nomor tiga, yang penting appropriate use, kepantasan, kelayakan dari hal fungsi yang dimasukkan ke dalam bangunan konservasi itu. Lalu technical, ya oke, itu teknik, social policy impact, itu soal bagaimana proyek itu bisa menjadi pembelajaran, memberikan inspirasi, bisa menjadi perubahan, mendorong kepada perubahan. Terutama menyangkut yang ini, yang baru, good new intervention additive reuse in the context. Kriterianya adalah outstanding design intervention concept that demonstrate critical thinking and articulating innovative response to the specific historic context. Inovasinya yang dinilai. Seberapa baik, seberapa sukses new intervention helps to reveal the qualities of the place, including historical, architectural, cultural, social, significance, helped to reveal the qualities. Jadi meningkatkan nilai itu. Kompatibilitas dan appropriateness of the new program function into the heritage context. How well the new intervention integrates with the existing built and natural context. Faktor include but not limited to typologinya, sightingnya, masingnya, form, scale, character, color, texture, justification, selection, and quality control of material and building techniques. Contemporary, vernacular, atau kombinasi the manner in which the process of the final product extend the local community social continuum, cultural and social, and the influence and the actual practice of design. Misalnya menyangkut yang paling simple saja, itu bagaimana menyesuaikan dengan building codes atau aturan bangunan yang baru. Misalnya menyangkut kebakaran. Building code zaman dulu, zaman kolonial, atau zaman tahun 60-70 tidak sama dengan building codes zaman sekarang. Jakarta, misalnya kasus Senayan itu mau dijadikan ASEAN Games. Tau-tau panitia ASEAN Games bilang ini untuk tidak memenuhi lagi syarat kalau Stadion Utama Senayan itu mau dipakai untuk ASEAN Games, harus ada fire escape. Jadi sekian 10.000-900.000 orang harus bisa keluar dalam sekian menit. Caranya bagaimana? Nah, itu jadi persoalan kan? Usulan pertama, oh, dikasih RAM, banyak banget di luarnya. ternyata itu kan bisa merusak fasad. Ribut orang kan? Nah, kemudian alternatif kedua, bagaimana untuk menjaga integritas supaya itu tidak berubah karakternya. Mungkin caranya yang paling gampang diperlebar saja pintu keluarnya. Jadi diperlebar keluar ke bawah. Dan orang lari tidak harus dari dalam langsung keluar, tapi boleh orang itu kalau ada kebakaran lari ke lapangan yang di tengah di Kelora Senayan, Kelora Bung Karno itu. Tapi kan peraturannya harus dirubah sekarang. Tidak berlari keluar, tapi boleh lari ke dalam. Dan dari sana baru lari lewat pintu yang dipelebar. Keluar dari gedung dan dihitung berapa menit. Dan itu kalau itu masih bisa disimulasikan dan mencapai, itu kan inovatif. Dan itu minimum intervention. Dan efeknya juga maksimal. contoh kasus lain misalnya soal building code tadi Sydney Opera House. Itu tidak memenuhi syarat universal accessibility. Why finding-nya jelek banget. Jadi orang gampang kesasar-sasar kalau pakai kursi roda setengah mati mau mencapai bagian-bagian tertentu dari Sydney Opera House. Lalu ada intervensi. Disisipkan itu di dalam itu ada jalur lebar yang modern ada lift ada ramp segala macam yang tidak menjadi bagian dari rencananya Yon Uchon dulu. Nah itulah yang kemudian mendapatkan UNESCO Asia Pacific Award intervensi dari itu karena bentuknya tetap menjaga semua kriteria ini dipenuhi. Saya kasih contoh beberapa kasus yang memang sudah memenangkan award. Itu ada satu bungalow di sini bangunan kolonial kemudian si keluarganya hidup di luar negeri kemudian anak-anaknya memutuskan setelah orang tuanya meninggal tiga keluarga itu untuk balik ke sini ke rumah Ancestor House ini lalu mereka tidak mau pakai rumah yang tua ini rumah tua ini dijadikan rumah bersama tempat kumpul tempat makan dan lain-lain tapi intervensinya setelah itu yang baru itu dibikin di belakangnya bentuk putih ini bentuk huruf U ini dengan begitu mereka bisa extended family itu kembali jadi satu ke rumah orang tuanya tapi kemudian mereka masih punya privacy dan kenikmatan hidup modern dengan di bangunan yang baru ini karena lifestyle-nya kan berubah mereka gak bisa lagi hidup di lifestyle dengan model kayak orang tuanya dulu mereka sudah hidup di luar negeri hidup biasa dengan kenikmatan dan kemudahan-kemudahan masa kini mereka millennial generation gitu jadi ya cocoknya ya rumah model minimalis kayak begini tapi bukan berarti minimalis tidak bisa digabung dengan rumah itu kita lihat sekarang bagaimana kombinasinya ini kalau kita lihat rumah lamanya di restorasi secara benar secara detail tapi kalau kita lihat hubungannya dengan yang baru dan yang lama itu ada jarak gak nempel jarak itu dibuat supaya itu masih memberikan ruang bernapas pada bangunan yang tuanya bisa dinikmati dari yang baru kemudian materialitas ya kita lihat warna yang dipakai untuk jendela kayu cat putih di dinding itu masih compatible sehingga terjadi dialog yang menarik antara yang lama dan yang baru tapi kalau kita masuk ke level interior kita masuk tengah-tengah itu masih yang asli yang lama yang sebagian gambar bawah ini itu dialog antara yang baru ruang keluarga yang baru sebelah kiri tanpa tembok dihadapkan pada bangunan yang lama di sana jadi secara visual kalau kita makan di meja ini duduk hubungan dengan rumah lama itu masih terjaga intimacy relationship dengan rumah yang lama itu contoh lain bagaimana yang lama di integrasi yang baru ini ada shop house rumah toko gitu dibangun tahun 20-an kemudian mau di extend tapi yang menghuni itu tidak lagi gaya hidupnya sama dengan yang pemilik yang aslinya dulu dari awal tahun 20-an ini anak muda yang biasa hingga di hidup lifestyle yang bangunannya di belakang itu caranya adalah menyisipkan jadi yang paling depan itu sebelah kiri jet place itu lantai 1 denah yang atas itu lantai 2 yang atas itu denah atap dua lantai yang lantai satunya rumah bagian depan separoh bagian depan itu di preserve artinya sebisa-bisanya disesuaikan dengan dijaga keasliannya temboknya itu masih asli di depan masih dipakai plaster tapi yang di belakang plasternya karena lembab dilepas di dindingnya dan dibiarkan tembok itu diekspos supaya bisa bernafas kemudian bagian belakang itu kebetulan kosong penggunanya kosong sehingga ada kesempatan untuk membangun pavilion di sana kamar tidur tambahkan jatuh dua kamar tidur kemudian ada ruang duduk yang stylenya sama sekali berbeda tapi itu jadi bagian seperti sculpture seperti obyek baru yang ditaruh di halaman belakang dari rumah itu jadi ini kalau dilihat tampaknya tampak depan kemudian ini tampak dari bangunan baru yang disini lihat potongannya disitu kemudian ada kodiat tetap disitu dan yang belakang itu adalah potongan apartemen yang dibuat baru nah ini yang disebut continuity tidak ada sesuatu tidak terputus antara rumah dari generasi yang awal sampai rumah generasi tiga generasi berikutnya masih terjadi bisa diakomodasi di satu site yang sama bisa mengakomodasikan gaya hidup yang berbeda yang lebih milenial dan yang tradisional tapi lihat yang bangunan yang di tengah ini itu sebagai transisi ruang transisinya transisinya itu secara arsitektural merefleksikan bentuk-bentuk persegi dan geometri dari yang lama tapi juga sekaligus masih berdialog secara kontinu dengan bangunan aslinya yang di depan ini kalau kita lihat depannya memang benar-benar dijaga supaya kelihatan otentik kelihatan asli termasuk bekas-bekas namanya yang ada di chat dan lain-lain masuk ke dalam bagian belakang ini temboknya masih asli strukturnya diperkuat lantai duanya di jebol karena pengen dapat double volume kemudian kalau ini tampak dari belakang sebelah kanan kanan itu dan di bawah itu adalah tampak dari pavilion yang ada di belakang hasilnya adalah amat refreshing inovatif kemudian bisa mengakomodir gaya hidup yang berubah gaya hidup yang baru tapi di lain pihak dia juga masih tetap mempertahankan otentisitas atau bahasa tipologi dari shophouse yang aslinya pemenang lain dari UNESCO award ini intervensinya minimal banget jadi ada bekas tempat depot amunisi militer Inggris di atas pegunungan di Hongkong yang mau dijual lalu kemudian rencananya itu bisa dijadikan kondominium tapi kebetulan ada pengusaha dari crown bukan property crown kerusahaan yang namanya crown itu biasanya export import dan salah satu usaha sampingannya adalah perdagangan anggur minuman anggur itu semakin tua semakin mahal dan banyak investor sebetulnya membeli wine untuk disimpan 50 tahun lagi harganya naik 100 kali lipat atau 10 kali lipat terutama kalau yang yang sudah langka dan itu banyak orang dari Hongkong dari Cina yang menggunakan wine sebagai investment dan mereka perlu menyimpan di tempat yang suhunya kelembapannya terkontrol yang tidak bisa dilakukan di permukaan tanah nah kebetulan dia melihat peluang ini daripada ini dihancurkan kemudian dijadikan kondominium kenapa enggak ini dipakai lagi untuk sebagai wine seller untuk menyimpan wine itu karena tidak perlu melakukan perubahan apa-apa ini aman kayak benteng karena bekas untuk penyimpanan amunisi kedua suhunya kelembapannya semua juga terkontrol cocok sekali kayak basement biasanya wine itu paling bagus yang disimpan di basement bangunan sehingga dengan modal konversi yang amat sedikit bisa diperoleh hasil yang maksimal nah yang terjadi ini jadi di luar dia bikin pavilion kecil yang dipakai untuk private party untuk menikmati wine itu untuk upacara ulang tahun untuk corporate event dengan menikmati wine itu dan ini mahal sewanya mahal eksklusif dan winenya sendiri disimpan di dalam tadi bunker tadi dipakai ada ribuan wine disitu termasuk collector items termasuk barang-barang yang titipan dari orang yang ingin menyimpan wine itu tidak punya tempat aman di apartment karena apartment hongkong itu kecil-kecil jadi dengan ditaruh disitu bayar sewanya satu saat dia ingin menikmati itu dia bisa datang kesini dan menikmati wine itu terus disimpan gitu lagi jadi kalau dihitung secara ekonomi sebetulnya nilai yang dia keuntungan yang diperoleh itu sama saja dengan keuntungan kalau bangun apartment disana kalau bangun apartment modalnya lebih gede karena harus demolish harus bikin baru dan kalau ini gak perlu apa-apa gitu hanya sekedar refurbish interior atau tambahin pavilion kecil tapi yang diperoleh edit value-nya besar sekali ini salah satu contoh lain di Australia di Sydney itu mereka menemukan archaeological site situs arkeologi di dekat pelabuhan yang karena sudah bagai situs arkeologi ya tentu gak bisa dibangun menjadi satu restoran atau hotel gak bisa tetap harus jadi situs arkeologi tapi bagaimana tempat ini kemudian dikonversikan menjadi education center itu yang menarik sebelahnya ini yang bangunan kuning itu sebetulnya adalah huge hostel tempat penginapan nah kemudian tanah ini tanah milik state bukan milik pribadi lagi bukan karena jadi archaeological site lalu dibikin satu extension Big Dick Arkeology Education Center nempel di bangunan itu dan ini bisa dijadikan tempat khusus untuk melatih mendidik memperkenalkan tentang arkeologi kepada student pada saat program jadi ada summer holiday kemudian ada program khusus mereka bisa nginep disitu kalau datangnya bukan dari Sydney tapi dari bagian lain dari Australia atau dari luar negeri mereka tinggal di youth hostel lalu melakukan diajari untuk melakukan proses arkeologi disana bersama para arkeolog dan arkeolog itu terus melakukan penelitian disitu karena ini tetap sebagai archaeological site yang aktif tapi kita lihat strukturnya disitu struktur yang dilakukan yang ditempelkan disana itu adalah struktur yang footprintnya kecil banget jadi hanya kolom aja disana di titik-titik tertentu kemudian diangkat ke atas karena site itu seluruhnya adalah archaeological site jadi seolah bangunan ini seperti bangunan temporer kayak container yang langsung ditempel satu saat dia bisa dicabut lagi prinsip reversibilitas kita lihat ini bangunan yang oranya dan kuning itu adalah youth hostelnya kemudian bagian belakangnya sebelahnya tetap sebagai situs arkeologi kalian lihat jadi struktur yang dipilih untuk intervensi disitu adalah struktur ringan dari baja yang titik-titik fondasinya itu seminimal mungkin menyentuh permukaan tanah yang menjadi situs arkeologi kemudian untuk jalan masuknya itu integrasi disambung dari yang bekas jalan dari batu yang lama dengan semen untuk disambungkan kepada bangunan yang kiri yang kanan sebagai sirkulasi jadi kita lihat disini bagaimana kontinuitas antara yang lama dan baru fungsi yang 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 baru itu compatible dengan makna asli dari tempat itu makna pada edukasi ini tadi salah satu mahasiswa juga sudah pakai kasus ini ini bangunan bukan masuk dalam kategori UNESCO award tetapi dianggap sebagai salah satu contoh bagaimana satu bangunan bisa terus di relevan dari masa lalu sampai masa kini fungsinya dari awal sampai sekarang itu tetap library tapi kita lihat bangunan aslinya itu ini seolah-olah satu bangunan tapi sebetulnya bangunan ini dibangun dari tiga periode kaisar kalau tahun Jepang itu kan tergantung namanya itu tergantung dari nama kaisarnya misalnya ini Showa Showa yang kiri itu pada saat pembangunan pada saat Showa emperor Hirohito masih berkuasa yang kuning itu lebih tua lagi itu Meiji dibangun pada zaman Meiji nah yang biru itu intervensi yang terakhir itu zaman Heise itu kaisar yang Agihito yang kemarin digantikan oleh anaknya jadi sekarang sudah masuk lagi era baru jadi kita lihat dari fasad ini itu sudah terjadi dari dua periode yang berbeda yang kebelah kanan itu yang paling guno 1906 yang sebelah kiri itu sayap kiri itu 1929 teknologinya berbeda ekspresi fasadnya juga berbeda dan kalau kita lihat dari detail material yang dipakai untuk atap ini dari kayu yang sebelah kanan yang sebelah kiri dari baja itu sama sekali berbeda kiri dan kanan kemudian Ando mendapatkan proyek untuk ekspansi memperluas bangunan ini bangunan ini yang biru itu disisipkan oleh Ando jadi kalau kita lihat dari depan fasad itu ada yang pink ada yang biru ada yang kuning jadi seluruh elemen sejarah itu diwakili oleh fasad tadi apa yang dilakukan Ando itu bukan sesuatu yang baru karena sesuatu yang mengikuti presiden sebelumnya dari yang kuning jadi pink kemudian tambahkan dia yang biru kebelakang dia tarik kebelakang dia tidak mau melakukan intervensi di dalam dua ini yang kuning dan yang ini secara besar-besaran dia melakukan minimum intervention minimumnya hanya bagian biru yang menyempuh kuning ini saja yang dirubah dan itu pun tidak berubah total jadi hanya nyenggol sampai ke dinding kemudian dalam itu hanya zone simbolik saja paling hanya diganti pintunya kemudian ditembuskan ke belakang dan di belakang ini dikasih fungsi baru restoran di situ yang depan entrance yang belakang restoran atau cafe yang atas yang menyilang ini ke kiri ke kanan itu di lantai dua itu dipakai untuk lift dan dipakai untuk ducting aircon karena aslinya tidak ada aircon amat lembab buku menjadi tidak terpelihara dengan baik jadi harus ada airconditioning yang disisipkan airconditioning itu ductingnya itu dipakai di lantai dua ini di pipa yang kiri kanan itu jadi bukan hanya sirkulasi tapi sebenarnya utilitas dimasukkan di situ dan yang biru ini menyentuh yang merah hanya di bagian lantai tidak menyentuh macam-macam karena airconnya disalurkan lewat lantai itu sisipan di lantai dua aircon ke lantai satu dan lecon untuk lantai dua itu lewat lantai ke atas minimum intervention lagi nah ini contoh analisis dokumentasi awal studi yang dilakukan terhadap bangunan itu yang di kalau dalam hal ini dipresentasikan secara tiga dimensi tapi kenyataannya proses dalam studi bangunan ini memang detail banget kita lihat bahwa yang kiri dan yang kanan itu yang tadi pink dan kuning itu memang strukturnya selama kali berbeda dari lantai sampai ke atap dan bentuk jendela pun berbeda-beda kemudian interiornya juga berbeda-beda ini adalah menunjukkan proses detail dokumentasi yang dimiliki sebelum intervensi itu dilakukan sampai ke detail konstruksi jenis konstruksinya lantai konstruksi apa harus dipahami secara mendetail itu makanya saya selalu bilang dalam studio konservasi yang perlu dimiliki oleh setiap maizwa sebelum melakukan intervensi itu as built drawings as built drawings harus betul-betul detail nah kemudian untuk menjaga integritas soal gempa itu nomor satu yang harus diperkuat itu adalah menjaga supaya gempa itu tidak merusak bangunan ini kalau di Jepang memang insiden gempa itu sering banget jadi satu-satunya cara yang paling efektif fondasinya harus dipotong nah ini teknologi dan konstruksinya memang repot tapi mereka punya duit dan punya teknologi untuk melakukan itu fondasinya dipotong kemudian diganti dengan DCCP dengan beton dan baja dan juga struktur hidrolik untuk bisa menyerap energi gempa dan bukan hanya di bawah tapi juga di atap itu juga harus diperkuat jadi menjaga integritas bangunan itu nomor satu sebelum menyangkut masalah estetik dan menyangkut masalah lebih penting dan bangunan itu sebetulnya bukan hanya bagian depan karena volume tidak bisa ditambahkan di dalam sini tapi harus dikurangi volumenya dan karena diekspansi diperluas penggunaannya harus ada bangunan baru bangunan baru ditaruh di baling belakang di situ itu bangunan baru ada basement dan cuma satu lantai supaya tidak menutupi bangunan utamanya dan di antara bangunan baru dan lama itu ada landscape yang menghubungkan antara yang lama dan yang baru jadi kita lihat ini fasadnya kalau dari depan ini yang dari paling tua dari zaman Meiji ini zaman Showa yang ini zaman Taisho jadi tiga periode dari sejarah Jepang itu terwakili di tiga fasad ini dan yang paling sisipan paling akhir itu dari bentuknya sendiri asetnya tidak mendominer dari yang dua tadi tetap yang Meiji lebih dominan kemudian yang Showa ini ada di sebelah kiri tetap di situ kemudian yang ini lihat nih fasadnya kan beda antara yang kanan dan yang kiri karena yang ini lebih baru kemudian yang amat baru ada di belakang sama sekali tertutup nah ini yang lantai dua lihat tidak ada kolom di sana karena dia adalah sebetulnya hanya piping dia hanya utilitas jadi strukturnya pakai struktur ringan pakai sirip-sirip baja yang ditahan oleh kabel dan untuk menjepit kaca ini detailnya dan di bawahnya itu saluran aircon airconnya dari bawah dari lantai yang sebelah kiri itu adalah sambungan dari space yang disisipkan dari depan ke belakang tadi ruang cafe yang view-nya menuju kepada landscape garden di belakang dan bangunan baru yang di belakang nah ini caranya bagaimana memotong masukkan ke dalam yang kaca masuk ke dalam dinding lama bagian depan itu lihat disitu detailnya sebetulnya bangunan tua yang dilukai oleh Ando itu kecil banget jadi hanya dicua dinding itu dicua dan pencoaan itu tidak mengenai ornamen jadi hanya ditembok bata itu kemudian dikasih karet di sana jadi kacanya masuk ke dalam karet kemudian ada sisipan ini ada kabel ini yang menjaga stabilitas sama kekuatan dari dari kolom-kolom tipis itu aluminium tipis itu ditanam ke dalam beton jadi balok beton ini yang baru tapi ekspresi balok beton yang baru sebagai angkernya ini sama seperti warna dari batu yang ada di atas di sebelah sana jadi ini detail itu penting jadi konservasi bukan hanya menyangkut soal secara keseluruhan tapi detail itu penting banget nah ini ruangannya aircon dibagai dari bawah kayak karena tadi tidak mau bikin ducting yang di atas selling sellingnya tetap dipertahankan seperti selling aslinya jadi satu-satunya cara untuk bisa menyisipkan air condition ya lewat lantai dua tadi lantai dua airconnya ke atas dan ke bawah tetap dijaga kan itu keutuhan dari selling dan yang menaik lagi ini soal peraturan peraturan bangunan yang baru di Jepang mensyaratkan untuk safety tingginya dari railing itu harus 80 cm sementara bangunan ini cuma 40 cm itu yang aslinya jadi caranya bagaimana supaya memenuhi itu ditambah dengan kaca supaya bisa tetap transparan kelihatan ditinggikan terus kemudian yang menarik itu detailnya ini lubang-lubang ornamen yang ada di struktur tangga yang lama di balustri itu dijadikan pegangan untuk memegang kaca yang baru dan ini reversible kenapa kalau pada saat-saat ini mau dilepas ini tinggal dilepas aja struktur ini karena tidak merusak sama sekali dari detail anak tangga itu jadi itu termasuk detail-detail pocok balustrit jadi gambar-gambar detail itu menjadi bagian integral dari proyek konservasi bukan hanya secara asal-asalan ini potong kesana potong kesini tapi harus tahu persis bagaimana kita melakukan operasi tadi tembal sulam tadi bagaimana kita melakukan intervensi yang reversible yang tidak merusak bangunan yang masih hormat terhadap struktur yang lama tapi sekaligus juga bisa memenuhi persyaratan keamanan dan kekuatan dari bangunan yang baru oke sekarang yang tidak banyak lagi ya contoh terakhir ini bagaimana kita kaitkan proyek konservasi dengan urusan konteks urban regeneration ada satu stasiun lama tua di Solingen Solingen itu terkenal sekali sebagai industri membuat pisau membuat alat-alat rumah tangga industri untuk home industri yang yang ada di Jerman nah ini ada stasiun utamanya itu sudah tidak difungsikan lagi karena stasiun yang baru sudah dipindah ke tempat lain dan tempat ini kosong terpenggelai selama beberapa tahun pada tahun 2006 dibutuskan untuk melakukan proyek revitalisasi bagaimana bisa mengubah revitalisasi stasiun ini menjadi sesuatu yang menarik untuk public space jadi sebetulnya untuk public space untuk recreations untuk entertainment untuk kreatif industri semuanya dimasukkan ke situ bangunan yang dijadikan itu obyeknya yang panjang ini satu bangunan panjang ini dan satu lagi bangunan yang di belakangnya itu yang belakangnya ini yang ada kecembatan penyeberangan deket trail kereta api tempat tiket dan lain-lain yang ini tempat gudang pergudangan nah ini gambarnya yang bangunan panjang itu yang sebelah sana dan bangunan bekas gudang ini yang dilakukan bangunan stasiun ini dirubah jadi restoran jadi yang dulunya tempat tiket dijadikan counter untuk bar bangunan yang ruangan yang tadinya hall tempat orang nunggu kereta api dijadikan restoran termasuk balkon yang dulu tempat untuk kafe tetap berfungsi sebagai kafe jadi ini minimal tapi yang paling menarik sebetulnya yang panjang ini panjang ini itu difungsikan menjadi macam-macam yang ujung ini itu dimiliki oleh museum jadi disana itu ada museum plagiarism jadi plagiarism kenapa? karena mereka industri dan industri Jerman itu produknya banyak ditiru oleh Cina oleh Jepang oleh macam-macam pemalsu itu nah museum ini mau menunjukkan bagaimana membandingkan mana yang asli mana yang palsu koleksinya banyak banget jadi dia menguasai bagian ini dan cara oke jadi kontennya sendiri menarik sebagai museum tapi ini aslinya fasad aslinya dia bungkus dengan tambahan fasad baru di depannya dengan kaca transparan dengan motif yang modern yang kontemporary tapi kita tetap bisa melihat bagian dalam itu aslinya jadi aslinya itu tidak dirubah sama sekali tapi ditambah ruang lobby di sini kalau lihat sebelah kiri ini ruang lobby itu kemudian yang ini ruangan kosong ya sudah dipakai untuk museum dari lantai 1 sampai lantai 2 lalu yang belakang-belakangnya itu disewakan ke macam-macam home industry atau craft jadi orang pengusaha atau pembuat kerajinan bisa menyewa ruangan itu sebagai ruangan sewa untuk bisa menyewa untuk bisa menambah volume di situ bagian tengahnya diangkat ini ada lantai 2-nya difungsikan yang tadinya kosong yang tadinya los panjang itu disekat-sekat lalu bisa ditambahkan ruangan di bagian belakang ini lalu tangga di tengah supaya penyewa itu punya fasilitas yang komplit di dalamnya ini salah satu contoh yang depan ini yang plagiarism tadi ini struktur tambahan ditempelkan untuk menambah lobby bagian belakangnya itu seluruhnya museum isinya museum ya tadi jadi pokoknya ada barang asli sama barang tiruan barang asli sama tiruan dari tisu sampai pisau sampai segala macam dipamerkan di situ ini yang bagaimana potongannya ini potongan dari yang tadinya hanya satu lantai gudang itu ditambah volumenya jadi dua lantai dengan menggunakan ruang atap jadi ruang atap ini tetap bisa berfungsi strukturnya karena disekat-sekat bukan hanya satu fungsi loss panjang lagi tapi fungsi yang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa coupling gitu jadi ketinggian atap ini masih bisa di 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 akomodasi dengan membuat lantai sisipan mesanin di sana yang tinggal dirubah itu sebetulnya hanya insulasi di atap supaya kalau pas summer panasnya tidak nembus sampai ke bawah kalau winter kehangatan bangunan tidak lepas ke atas itu masalah teknis untuk merubah utilitas atau sisi dari atap itu ini salah satu contoh tadi bagaimana ini unsur yang baru yang ditambahkan terhadap bangunan yang lama menyusup itu istilahnya kayak jadi parasitik parasit jadi kayak benalu yang positif yang meningkatkan value menambahkan volume menjadi lebih relevan menjadi bisa berguna untuk untuk yang berikutnya tetap sisipan itu hanya berbentuk sesuatu volumenya lebih kecil daripada bangunan aslinya ini bangunan satu lagi itu juga dirubah menjadi restoran aslinya yang atas itu udah mulai busuk kemudian di restorasi materinya kayunya kayu yang busuk panjang ini dipotong kemudian dicepit ditambah yang baru sambil yang baru itu dijadikan pegangan untuk untuk listrik untuk lampu LED lalu dindingnya yang luar kayu ini sudah rapuh itu juga dihancurkan diganti dengan fiberglass dan fiberglass itu kasih warna wani jadi kalau malam cahaya yang dari dalam itu bisa terpancar keluar jadi bangunan itu menjadi sesuatu yang lebih menarik dan lebih relevan dengan fungsi barunya sebagai restoran dan plaza yang dari sana itu menjadi tempat untuk public space yang baru setiap kali ada festival setiap kali ada natalan ada tahun baru menjadi tempat yang amat sukses yang amat ramai yang menjadi kunjungan orang restoran di sana menjadi laku museum menjadi banyak pengunjung jadi tempat ini bisa lebih hidup jadi makna dari konservasi bukan hanya pada bangunan itu sendiri tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan kekuatan suatu tempat lewat fungsi yang kita pilih lewat detail dan cara-cara melakukan konservasi yang menarik dan yang paling penting lagi adalah melihat kaitannya kepada 17 SDG sustainable development goals yang sudah ditetapkan oleh PBB termasuk Indonesia bahwa tahun 2030 17 target ini paling tidak sudah bisa harus bisa dicapai dan kalau kita kaitkan secara khusus masalah konservasi itu ada di nomor 11 itu bagian dari sustainable city and communities kalau kita lihat detailnya nanti bisa dibaca sendiri dicari sendiri with sustainable development goal 11 nomor 11 countries have pledged to make cities and human settlement inclusive safe resilient and sustainable within this goal target 11.4 aims to strengthen effort to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage jadi ini bisa dicari sendiri ke link itu kemudian lihat bagaimana proyek yang Anda buat yang kita lakukan untuk mengkonservasi bisa masuk ke dalam bagian dari sustainability itu saya kasih contoh dua proyek UNESCO award winning winner yang benar-benar mempertimbangkan unsur tadi ini kalau ke Hongkong itu ada bangunan namanya Blue House ini ini perumahan ini rumah kayak townhouse gitu ada apartmen kecil-kecil ada tempat buka warung buka toko ini direvitalisasi tidak dihancurkan tetapi tetap difungsikan sebagai hunian kayak perbaikan kampung lah istilahnya tapi ini kampung vertikal jadi memang bangunan ini menjadi atribut dari gerakan masyarakat bottom-up penduduknya sendiri tidak mau digusur tahu bahwa land value-nya tinggi banget mereka tetap mau tinggal di situ kualitas hidupnya yang tadinya memburuk ingin ditingkatkan dibantu oleh NGO dibantu juga oleh pemerintah mereka bekerja sama-sama untuk menakukan konservasi ini detailnya nanti bisa dibaca sendiri di situ saya gak akan lihat lebih lanjut tapi contohnya kita lihat ruang-ruang yang terjadi di situ tetap sebagai perumahan normal bahkan pada saat proyek ini dilakukan tidak perlu dipindahkan dulu penduduknya jadi sambil jalan sambil direnovasi sambil diperbaiki infrastrukturnya dijadikan tempat yang bisa universally accessible pakai kursi roda secara keamanan kayak kebakaran dibuat lebih aman memenuhi kriteria yang baru bahkan pengguninya tetap masih bisa buka warung di situ tidak digusur sama sekali hanya ditambahkan fungsi sebagai information center tempat NGO yang membantu itu untuk tetap melakukan kampanye supaya blok-blok sekitarnya bisa dilakukan yang sama jadi kayak snowballing efek gitu dan ini karena proyek ini menarik ini menjadi percontohan masyarakat itu datang ke situ turis datang ke situ apalagi setelah dinyatakan sebagai UNESCO award winner jadi sekaligus ruang terbuka di sana itu ditulis ini dikasih diagram dikasih informasi sebagai sarana pendidikan untuk memperkuat mendorong upaya perbaikan kampung perbaikan lingkungan permukiman oleh masyarakat sendiri yang dibantu oleh para stakeholders tapi ada di situ tulisan ini blue house open space opening from 7 to 10 pm jadi pagi itu ditutup gak boleh masuk ke situ jam 10 kenapa? karena penduduknya perlu tidur itu untuk menahan gentrifikasi gak berubah menjadi cafe semuanya orang buka 24 jam segala macam karena mereka masih menganggap ini sebagai tempat tinggal mereka tetap sebagai kampung jadi ada balance antara kesejahteraan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh masyarakat itu itu sebagai prioritas yang utama tapi di lain pihak juga popularitas tempat ini sebagai tempat destinasi turis segala macam itu tetap menghasilkan income yang lebih tetap bisa memberikan opportunity yang lebih jadi prioritas nomor satu bukan untuk cari duit prioritas nomor satu adalah untuk kesejahteraan mereka nah ini toko souvenir tempat informasi tempat ngumpulnya NGO semua ditampung di situ dan contoh terakhir yang ingin saya uanggulkan bahwa konservasi tidak perlu macam-macam tidak perlu terlalu jelimet ini adalah proyek yang memenangkan UNESCO Award dua tahun yang lalu proyeknya adalah toilet kakus kakus di tengah kebun site yang amat signifikan ancient jujube garden modern intervensinya berupa kakus itu dan kakus ini penting kenapa? karena nomor satu memang tidak ada kakus di sana banyak turis datang ke situ membutuhkan ini dan kebutuhan paling penting di situ memang bukan restoran bukan hotel bukan apa-apa karena mereka ingin menunjukkan keaslian dari kebun itu nah yang salah satu yang paling pentukan basic need adalah toilet dan toiletnya juga gak mau pakai katakanlah yang kayak modern tapi menggunakan teknologi istilahnya zaman dulu teknologi tepat guna mendukungkan local wisdom menggunakan vernacular architecture ada scientificnya bahwa itu tidak akan bau bahwa ini akan bisa proses membusukan secara organik dan pupuknya ini bisa dipakai untuk pupuk segala macam sehingga terjadi ekosistem itu akan justru menjadi lebih baik dengan adanya toilet ini dan orang akan melihat ini sebagai satu contoh bagaimana intervensi yang amat modern sebetulnya itu tidak harus futuristik tidak harus menggunakan teknologi tingkat tinggi tapi justru kembali kepada local wisdom jadi intinya adalah pembelajaran itu jadi konservasi itu sebetulnya kalau kita kembali ke rumus itu the act of managing change to extend the past into the present for the sake of the present and future generations dan konservasi itu selalu harus berpusat pada manusia dan itu membutuhkan sikap sebagai seorang arsitek konservasi to be humble sensitive and respectful in the intervention that significant building inside jadi kita bukan bersikap sebagai seorang yang arogan yang ingin memberikan signature atau monumen untuk kita tapi sebetulnya bagaimana kita bisa menolong manusia menjadi lebih sejahtera oke kalau mau baca lebih lanjut silahkan bisa ambil buku-buku ini disitu banyak sekali contoh Asia Conserve UNESCO volume 1 dan 4 tinggal klik disitu volume 1 bisa di-download gratis PDF-nya volume 2 harus bayar volume 3 harus beli fisiknya atau harus dibayar juga nomor 4 ini akan terbit sudah mulai sudah selesai dicetak tapi belum sempat distribusikan ada COVID tapi buku ini memberikan contoh-contoh real tentang bagaimana proyek intervensi adaptive reuse dan juga konservasi yang suksesful dan memenuhi semua kriteria positif tadi dan yang kedua kalau mau lihat soal konstruksinya detailnya segala macam URA Singapura sudah membuat technical handbook detail konstruksi cara restorasi segala macam terutama yang technical handbook volume 1 dan 6 itu dibantu oleh Ecomos Singapura menyesun itu free bisa di-download gratis disitu ada gambar detail material segala macam ada disana oke mungkin cukup itu dulu saya sudah ngomong lebih dari berapa menit itu sorry saya tidak ada yang nyetop makanya saya tidak bisa berhenti terima kasih ya terima kasih Prof Johannes Widodo ini pemaparan yang luar biasa ya baik dari sisi teori maupun presiden-presiden yang disampaikan dan saya rasa ini akan menarik dari audiens untuk mengenal atau mengetahui lebih lanjut terkait dengan tadi conserving significance dan juga bagaimana intervensi modern dilakukan pada bangunan dan konteks bersejarah jadi kalau pertanyaan tadi saya tidak langsung menyangkut fungsinya sama tapi materialnya berbeda selama itu masih bisa mempertahankan kraft keterampilan ketukangan itu namanya konservasi tapi pada saat itu bangunan dirubah menjadi katakanlah industrial product kemudian dicetak kemudian itu memutuskan rantai tradisi itu tidak tidak bisa disebut konservasi maka itu contoh kenapa Yori Antar diberi hadiah UNESCO terbaik untuk Wai Rebu dengan memenyiarkan fungsi baru tapi dengan menggunakan teknologi bahasa vernacular kemudian juga membawa mahasiswa ke sana untuk membuat proyek membangun satu rumah tradisional yang dijadikan untuk homestay dengan amenity modern sebetulnya bukan sesuatu yang lama tapi kemudian juga masyarakatnya dibina untuk supaya turis bisa menggunakan masuk ke sana harus di tidak langsung ke sana tapi langsung dididik dulu dikasih tahu harus begini harus begitu tentang adat istiadat jadi bagian dari paket dari turisme budaya tadi maka proyek Wai Rebu itu dianggap sukses dan diberikan penghargaan oleh UNESCO karena itu tadi holisticnya tadi jadi walaupun obyek yang didirikan oleh Yori bersama mahasiswa mahasiswa UI juga ya itu adalah contoh bagaimana kontinuitas itu bisa tetap dijaga tanpa harus kembali ke hanya sekedar kembali kepada masa lalu baik terima kasih Pak Johannes ini yang berikutnya dari Dwi Rina Utami nah ini sepertinya pertanyaan dari mayoritas para arsitek ini ya jadi terkait juga dengan tadi evaluating significance mohon penjelasan apakah ada batasan minimal atau maksimal untuk merubah fasad atau fisik bangunan heritage ketika ingin dijadikan adaptif pre-use jawabannya seperti sama kalau kita mau masak sesuatu gitu ya misalnya pecel gitu apakah itu akan jadi pecel yang dikeluarkan oleh pecel hotel atau pecel si si mbok-mbok yang ada di pasar sejauh apa itu bisa berubah sejauh apa itu bisa ditambah itu 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 art itu art jadi bukan sesuatu yang punya rumus yang pasti kita gak bisa bilang 100% 50% 80% atau gimana salah satu proyek mahasiswa saya itu yang di studio konservasi beberapa tahun yang lalu itu harus merenovasi satu bangunan yang amat panjang di Korea di Seoul gitu yang dia sebagai proyek tesis nih seluruh range itu dia mau tampung di proyek itu karena panjang tadi jadi yang sepotong itu 80% konservasi jadi hanya ada di udik-udik 20% artinya mayoritas tetap dijaga yang bagian kedua yang segmen kedua dari bangunan itu dia bilang oke yang ini 60% konservasi 40% dirubah segmen ketiga dibalik 30% di konservasi 70% dirubah paling akhir di ujung sana 0% konservasi 100% berubah tapi dia menggunakan pelajaran yang kita udah hajari dari Francis D. Kacing tingkat 1 basic design komposisi pemilihan material bagian 1-4 itu secara harmonius jalan contoh tadi yang lagi shop house yang saya kasih contoh tadi adalah salah satu contohnya yang paling belakang tadi 0% konservasi karena sama sekali baru yang paling depan itu mungkin 90% konservasi yang tengah-tengah itu mungkin 60 konservasi 40 baru gitu kan jadi itu soal kreativitas bagaimana keterampilan desain kita bisa menjustifikasi itu yang pada akhirnya semuanya nampak harmonius harmoni secara komposisi secara warna rasa yang hanya bisa dirasa kalau kita rasanya happy rasanya senang itu berarti berhasil tapi kalau ada sesuatu yang sesek yang bikin sesak nafas yang bikin stres yang bikin orang marah nah itu mungkin harus ditinjau ulang makanya ada perlu iterasi desain dicoba 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 do and do redo do and do redo do and do redo ya lakukan bongkar itu itu kan proses iterasi desain yang kita sudah diajarkan sejak tingkat 1 jadi supaya bisa jadi atau mbak itu ya yang membedakan seorang master dan seorang tukang dan seorang yang tidak punya keterampilan arsitektur itu ya disana value-nya arsitektur itu disitu sorry kalau saya tidak bisa memberikan rumus ya ya jadi ini terima kasih Pak Johannes Widodo ini mungkin saya ingin mengundang dari mahasiswa kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan presiden yang sudah dilakukan dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johannes ada yang mau bertanya dari mahasiswa silahkan apakah ada sesuatu yang kalau tidak boleh tanya langsung nanti kirim message saja kalau memang tidak saya kan di UI masih sampai Januari kan ceritanya betul betul masih proses saya cek lagi ini ada satu lagi Pak Johannes dari oh ini dari mahasiswa Aditya Bayu selamat terkait dengan diagram kupu-kupu yang ditunjukkan di tengah kota Tua Jakarta pernah diajukan sebagai World Heritage kemudian ditolak terkait dengan diagram kupu-kupu itu sebenarnya apa masalah utama yang membuat kota Tua Jakarta belum layak sebetulnya masalah kegagalan kota Tua masuk ke UNESCO itu bukan soal kupu-kupu ya nomor satu itu soal otentisitas yang dipersoalkan bahwa dan agenda agenda yang dipakai sebagai narasi utama adalah agenda turisme agenda untuk beautification gitu bukan otentisitas jadi atributnya juga gak jelas atribut apa dan itu juga terjadi juga semarang segala macam gak akan masuk lagi karena udah menuju ke arah yang melenceng apalagi sekarang muncul lagi tiba-tiba narasi baru yang namanya jalur rempah ya itu politis lah ya muncul jalur rempah ini jalur rempah itu lalu itu mau dikaitkan ke atribut itu tapi kan terus persoalannya kalau dari si akademik kalau jalur rempah yang mau dipakai apakah terus kita mau mempromosikan narasi kolonialisme dan imperialisme karena jalur rempah itu kan kaitannya juga pada portugis pada spanyol pada belanda pada inggris gitu atau lebih mundur lagi ke belakang jalur rempah dikaitkan atau apapun namanya soal kenusantaraan dan kosmopolitanisme misalnya yang mencakup periode-periode astronesia kaitan dengan Indian Ocean berdagang bugis orang Jawa yang sampai ke Madagaskar yang bawa dagang apakah juga dikaitkan dengan kaum Hadrami yang masuk ke Indonesia jadi network internasional itu persoalan narasi gitu jadi kegagalan kota tua Jakarta sebetulnya itu kan ibaratnya untuk submit ke UNESCO itu seperti riset untuk tesis doktoral harus evident based harus tahu ada gap-nya apa dan novelty-nya apa dan itu membutuhkan waktu dan yang serius jadi bukan hanya itu dan ibaratnya dosir yang disubmit dari Jakarta itu kayak skripsi mahasiswa levelnya gitu hanya menyangkup satu topik tertentu kemudian dikasih atribut tertentu dan tapi tidak dikung oleh evident yang meyakinkan sehingga tidak lolos ujiannya Ecomos yang saintifik itu ibaratnya kayak ujian tertutupnya itu tidak lulus tapi mau dimasukkan ke ujian terbuka tapi kalau para orang-orang Ecomos dikasih dibantu sebetulnya ini sebab tidak hilang muka ditarik aja dulu jangan disubmit dulu akhirnya ditarik pada saat-saat terakhir sebelum masuk jadi ibaratnya begitu jadi saya pikir kalau kita kaitkan dengan kupu-kupu itu itu analisisnya jadi analisis itulah yang sebetulnya harus dilakukan lebih mendalam lagi sehingga narasi dan evidentnya terhadap atribut terhadap UOV-nya menjadi lebih meyakinkan dan teruji tapi saya tidak mau ngomong detail itu sudah lewat jadi barangkali perlu kalau tetap mau masuk ke dalam UNESCO apa sih perlunya UNESCO itu sebenarnya kan tidak usah saja dijadikan target selama agendanya adalah turisme selama agendanya adalah menarik investasi dalam hal mass tourism forget it UNESCO tidak akan ngasih itu lagi karena penekanan UNESCO listing di World Heritage adalah sekarang adalah heritage managementnya untuk mempertahankan jadi akan dilihat dosirnya bukan soal signifikansi signifikansi gampang ditulis tapi bagaimana mempertahankan itu sampai 500 tahun ke depan dan menjamin itu secara legal lewat mekanisme dan bukti nyata bahwa itu memang bisa diterapkan itu yang membuat submission menjadi lebih sulit nanti ujiannya makin sulit istilahnya disertasi baik Pak Johannes terima kasih jawabannya kemudian ini karena waktu ini ada satu lagi jadi tinggal satu lagi dari sepertinya dari Rahmanita bagaimana cara menularkan kecintaan terhadap bangunan konservasi yang notabene bangunan lama karena beberapa pihak sering merusak karena ada unsur trauma terhadap bangunan-bangunan bersejarah tersebut sama sulitnya bagaimana membuat orang jatuh cinta kalau tidak suka sudah dibenci trauma bagaimana membuat senang lagi itu pengalaman hidup masing-masing tidak dipandangkan pertama tapi pertanyaannya pada trauma tadi memang sudah tidak suka santarnya memang secara tidak langsung lewat pendidikan mungkin dari kecil memang sudah dibiasakan kalau jalan-jalan jangan ke mall tapi sering dibawa ke museum berapa sih orang tua sekarang yang bawa anaknya ke museum kalau anaknya mau jalan-jalan selalu diberdorongnya ke mall jangan salahkan anak itu kalau saat dia benci museum benci itu kayak diagram yang di belakang saya ini kan mandala mojopait siapa yang tahu Pak Aryato yang tahu kan tapi ini mandalanya mojopait itu bukan mandalanya Hindu Hindu-India betul ini memang pertanyaan yang juga sulit seperti sentimen anti-kolonial kita pernah ingat bagaimana Soekarno bisa membalikkan dengan mudah itu betul jadi tadi contoh yang bagus sekali historical naratif yang ada di gedung merdeka jadi presiden yang mungkin nanti bisa disampaikan juga ke mahasiswa-mahasiswa bahwa dengan mengubah naratif dan melakukan minimum intervention itu bisa merubah mindset dari gedung yang tadinya dengan konten kolonial image kolonial berubah menjadi gedung yang dicintai gedung merdeka saya bilang ya misalnya bangunan itu gak perlu dengan dana banyak-banyak minimum intervention pakai lighting sama cat aja diganti warna Romo Mangun kan melakukan itu di ini melakukan itu di Kamung Kalicode kan ya dia benerin satu dua tiga tapi menurut image sama terus dicat warna-warni ya tapi terus jangan kebablasan jadi Kampung Pelangi karena motivasinya bukan lagi untuk memberikan kesegaran atau apa tapi kalau Kampung Pelangi itu motivasinya tadi kembali pada motivasi tadi niatnya adalah untuk jadi menjual diri menjadi gincu gampang terpleset itu kesana tetapi dengan lighting misalnya dengan cahaya membuat bangunan itu menjadi lebih menarik pada saat malam hari kayak tadi yang contoh yang disolingan tadi itu kan banyak unsur lighting unsur cahaya yang dipakai yang tidak banyak membutuhkan cost tapi bisa mengubah ambience dan warna itu kan bisa disesuaikan dengan selera selama itu reversible selama itu menjadi lebih lebih vibrant menjadi lebih segar ya betul sekali Pak Johannes dan Bapak Ibu sekalian ini kelihatannya waktu sudah lebih dari 15 menit sudah lewat 15 menit saya sudah diperingatkan oleh host jadi sepertinya kita mesti mengakhiri kuliah pada siang ada yang minta lagi cerita tentang Singapura itu kuliah lain lah Pak atau kesini aja deh nanti kita bikin sesi lanjutannya Pak ya kayaknya keasikan Pak saya rasa Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik semua masih penasaran ya untuk menggali lebih jauh tapi mungkin nanti kita akan buat webinar sesi berikutnya ya dengan isu lain yang berbeda dengan hari ini tapi paling tidak hari ini kita sudah mendapatkan hal-hal banyak pengetahuan baru tadi dari presiden-presiden yang disampaikan oleh Pak Johannes mudah-mudahan ini juga kita bisa belajar dan juga bisa memaknai heritage kita lebih lebih sensitif lagi terima kasih Terima kasih.